Setelah sementara itu hujan deras tadi malam disertai pasang air laut kota Pontianak tergenang pagi tadi. Genangan setinggi 20-50 cm itu menggenangi sejumlah kawasan, tidak hanya pemukiman warga, jalan protokol hingga perkantoran. Kondisi sungai Kapuas mulai pasang pagi jam 8 waktu Indonesia bagian barat hingga malam tadi sampai subuh hujan deras. Kondisi ini mengakibatkan sebagian kawasan dataran rendah di kota Pontianak tergenang mulai dari kawasan pemukiman warga, sejumlah jalan protokol hingga perkantoran. Ketinggian air sekitar 20-50 cm mulai masuk rumah sehingga warga mengamankan barang-barang ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga di jalan veteran menuturkan kondisi ini baru kali terjadi sepanjang 20 tahun lalu. Dirinya menduga genangan air cukup dalam terjadi karena hujan deras semalam juga semakin berukurannya daerah resapan. Sementara itu genangan juga terjadi pada sejumlah perkantoran salah satunya Teferi Kalimantan Barat berada di kawasan Pontianak Selatan. Terbesar setahunnya saya sini, karena dia 20 tahun lebih di sini, hampir 30 tahun, menurut ini lah. Semadalah semua warga lah. Dan berpegang di sini dari Gang Berka, Gang Ilham, Gang Wahyu, semua yang dampak semua kena banjir. Nah akibat dari banjir ini air juga masuk ke beberapa ruangan di TVRI ya. Jadi ya pengalaman pertama ya banjir di TVRI sehingga masuk ke dalam ruangan. Selama ini belum pernah kejadian seperti ini. Walaupun di tempat lain tinggi banjirnya, nggak pernah sampai di TVRI sampai banjir gini. Bahkan sekarang udah masuk rumah-rumah dinas semuanya sudah tergenang. Pantauan TVRI sejumlah kawasan jalan protokol yang tergenang hampir merata pada semua kecamatan, mulai dari kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Barat, dan Pontianak Tenggara. Para pengendara di Ibo berhati-hati karena kondisi jalan yang terendam air berisiko rusakan mesin dan terjadinya laka lantas. Di jam 8 RMP Indonesia, Pontianak Barat hingga malam tangan.